selamat datang di channel Mugislamer video yang berisi tentang tanaman anggrek dan musik etnik dan kali ini saya akan membahas mengenai anggrek tebu gramatopilum spesiosum dari kalimantan timur dan juga akan ada video tentang cara menanam anggrek tebu dengan cara saya untuk info selanjutnya tetap tonton video ini ya selamat menyaksikan dan video ini saya beri judul pesona anggrek tebu asli kalimantan timur gramatopilum spesiosum anggrek tebu atau gramatopilum spesiosum merupakan anggrek terbesar paling besar dan paling berat diantara jenis-jenis anggrek lainnya dalam latur rumpun dewasa anggrek tebu dapat mencapai berat lebih dari 1 ton dan mempunyai panjang malai hingga 3 meter dengan diameter malai sekitar 1,5 sampai 2 cm itulah sebabnya tanaman ini layak menyandang pendika sebagai anggrek terbesar dan terberat atau anggrek raksasa anggrek tebu sering disebut juga sebagai anggrek macan meskipun rancu gramatopilum spesiosum yang memiliki nama serupa anggrek arimao dan anggrek ratu dalam bahasa inggris dikenal sebagai sugar king orchid giant orchid atau queen of the orchids ciri utama anggrek tebu adalah ukurannya yang besar malai dapat tumbuh mencapai ketinggian 2,5 sampai 3 meter dengan diameter sekitar 1,5 sampai 2 cm dalam setiap malai kita memiliki puluhan bahkan mencapai 100 kuntum bunga yang masing-masing bunga berdiameter sekitar 10 cm sosok batangnya ini memang mirip dengan tebu lantaran itu kemudian anggrek ini terkenal sebagai anggrek tebu bunga anggrek tebu gramatopilum spesiosum berwarna kuning dengan pinti-pinti berwarna coklat merah atau merah kehitam hitaman bunga anggrek tebu tahan lama dan tidak mudah layu meskipun telah dipotong dari batangnya bunga raksasa yang super besar dan berarti ini mampu bertahan 2 bulan tanaman anggrek tebu terbesar secara alami mulai dari Myanmar Thailand Laos Vietnam Malaysia Indonesia hingga New Guinea di Indonesia anggrek tebu terbesar pulai dari pulau Sumatra Kalimantan Jawa Solawesi Maluku hingga Papua Tanaman tanaman bunga anggrek tebu gramatopilum spesiosum tumbuh di selah-selah atau di pangkal pohon besar di daerah dataran rendah yang beriklim tropis anggrek tebu membutuhkan sinar matahari langsung keunikan dan langkahnya tanaman anggrek terbesar dan terberat ini membuat anggrek tebu menjadi salah satu anggrek yang dilindungi di Indonesia Sesaat lagi akan ada liputan tentang anggrek tebu gramatopilum spesiosum milik seorang pecinta anggrek yang ditemukan di atas pohon besar yang ada di hutan saat sedang melakukan survei lapangan jadi tetap tonton video ini karena akan ada info-info yang sayang untuk dilewatkan untuk dilewatkan dapat kita mendengar pebicaraan antara sayang dengan pemilik anggrek tebu gramatopilum spesiosum saat beliau menemukan anggrek tersebut sudah berulangkan tembang yang panjang yang panjang panjang agak hitam-hitam ada kemerahan kehitam-hitaman gitu lah ini yang agak lebih kecil ada yang lebih besar dari ini ini gede ada yang lebih besar dari ini yang tinggi itu ini kan aku urus sana aja yang spesiosum bro sampai tinggi berapa meter ke atas ini kalau yang apa namanya kembangnya dulu tangkainya sudah sampai 2 meter terang pantainya ini ada kembang dikasih apa-apa pokok kan enggak 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 diberikan aja nanti kita lihat anggrek tebunya yang sudah besar dan berumpun banyak dan tekan kita lihat beliau sedang memotong batang anggrek tebu yang sudah tua ini enggak apa-apa kalau hidup kalau hidup kalau sejujurnya ini enggak di pot bebas di anggung tumbuhnya kalau di pot kecil pot kadang-kadang terangkap itu pernah berbunga juga enggak kalau itu belum yang selama di pot belum pernah kembang tapi aslinya ini juga saya dia sesah anggung kembang aslinya ini juga di pot di pot kalau dia itu bebas biasanya kalau ada orang itu juga ditanamnya di tanah jadi dia bebas ini dulu mau diambil orang bontang beliau sedang memotong akar anggrek tebu yang akan diberikan untuk saya di mana tinggal tanah merah tanah merah dimana berdua berdua dimana giri mupti ha? giri mupti tahu kalau giri mupti aku iya ayat 17 bola Pathak berdua buah politik berdua berdua aunt hai Ini adalah anggrek tebu yang telah diberikan untuk saya Terdapat 3 pohon anggrek tebu Yang 2 sudah tua Batangnya dan yang 1 masih remaja Dan untuk selanjutnya, saya akan membuat video tentang cara menanam anggrek tebu Gramotophilum spesiosum Dengan cara saya Tetap saksikan video ini karena ada info yang menarik Yang sayang untuk dilewatkan Dan ini adalah anggrek tebu Yang akan saya tanam Anggrek tebu ini Sudah saya diamkan selama 1 hari 1 malam Sebelum saya menanamnya Dan dapat kita lihat Medianya Ialah saput kelapa Dan akar gambut yang kering Terus Ada pot Yang saya buat sendiri Menggunakan bambu Baik, saya akan memulai menanam anggrek tebunya Saya akan siapkan potnya Saya akan siapkan potnya Lalu saya isi Akar gambut yang kering Terus saya isi Terus saya isi saput kelapa Jangan terlalu penuh Saperlunya saja Karena anggrek tebu tadi Masih memiliki Sisa akar Terus saya Saya masukkan Kedalam potnya Saya tekan Sampai Akarnya Masuk ke dalam Dan pastikan Anggrek tebu tersebut Tidak rebah Tidak rebah Dan selesai Tidak rebah Ini adalah Anggrek tebu yang sudah saya tanam tadi Saya gantung Di samping rumah Agar terlindah dari air hujan Dan saya belum menyiramnya sama sekali Karena masih proses adaptasi Dan saya letakkan bersama Anggrek tebu milik saya yang lainnya Seperti Anggrek gramotopilum Walisi Yang masih anakan Gramotopilum Gramotopilum Scriptum Gramotopilum Martai Dan Gramotopilum Cukup sekian video saya kali ini Bagi yang sudah menonton Saya ucapkan banyak terima kasih Dan mohon maaf Bila ada salah-salah kata Jangan lupa klik like Klik subscribe Dan klik tombol loncengnya Dan akhir kata Saya ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton